Giorgino Abraham, Deddy Corbuzier ternyata punya pesan khusus kepada sang anak yang telah dimabuk asmara dengan Yasmin Naper. Kedekatan Giorgino Abraham dan Yasmin Naper kembali menjadi sorotan. Meski Giorgino dan Yasmin sudah tak menjalin hubungan spesial, fans mereka berharap keduanya bisa kembali bersama. Giorgino Abraham, Deddy Corbuzier menilai jika putra sulungnya dengan Yasmin Naper selalu melengkapi satu sama lain. Banyak hal-hal yang kurang di Gino, ada yang lebih di Yasmin, sebaliknya mungkin lebih di Gino kurang di Yasmin L. Mereka saling menutupi, kata Deddy Corbuzier dikutip dari Intense Investigasi, Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022. Giorgino Abraham, Deddy Corbuzier menilai jika putra sulungnya dengan Yasmin Naper selalu melengkapi satu sama lain. Banyak hal-hal yang kurang di Gino, ada yang lebih di Yasmin. Sebaliknya mungkin lebih di Gino kurang di Yasmin. Mereka saling menutupi, kata Deddy Corbuzier dikutip dari Intense Investigasi, Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022. Yuk simak berita selanjutnya. Giorgino Abraham dan Angela Gilsa pernah berpacaran selama dua tahun. Mereka go publik jelang akhir tahun 2017. Namun di tahun 2019 hubungan asmara mereka berdua kandas. Meski begitu, Giorgino dan Injila masih berhubungan baik. Bahkan keduanya kerap terlihat bersama entah untuk liburan ataupun urusan pekerjaan. Beberapa waktu lalu, Giorgino menceritakan kenangannya dengan pacar-pacar kepada Yasmin Naper. Dalam video yang diunggah kanal Youtube Status Artis itu, Giorgino mengakut geli dengan gaya pacarannya dulu. Gue gelisih, kenapa gue konyol banget, kata Giorgino Abraham. Ia pun menceritakan momen romantis saat ia menembak Angela Gilsa yang kini justru membuatnya jijik. Jadi pulang syuting nih, kita kan punya base camp. Terus pas kelar syuting gue ajak Angela Gilsa ke sana. Balkon, cerita Giorgino. Yuk simak berita selanjutnya. Stephen William bicara belak-belakan soal kedekatan Giorgino Abraham dan Yasmin Naper. Seperti diketahui, Stephen William sempat menjalin hubungan asmara dengan Yasmin Naper. Rupanya, Stephen sempat meminta mantan kekasihnya itu untuk menjauhi Giorgino Abraham yang menjadi lawan mainnya di sinetron Love Story. Hal ini disampaikan Stephen dalam tayangan Youtube Status Artis pada tanggal 8 Mei tahun 2022. Aku selalu bilang sama Yasmin, di belakang kamera kalau bisa jangan, terlalu dekat dengan lawan main, Gino. Stephen menyampaikan pesan tersebut untuk menjaga nama baik Yasmin Naper. Terlebih lagi, tulis Giorgino Abraham. Kan, enggak enak sama pacar lawan mainnya Giorgino, tutur Stephen. Tak hanya itu, Stephen menyampaikan pesan tersebut untuk menjaga Yasmin dari komentar pedas warganya. Banyak orang-orang yang enggak suka atas kesuksesan Yasmin, atas sukses sinetronnya. Ini yang harus dipahami, ucap Stephen. Yasmin Naper kata Giorgino Abraham jorok saat liburan bersama di Singapura. Diketahui Yasmin Naper baru saja pulang dari liburan bersama di Malaysia dan Singapura. Tak hanya berdua, Yasmin Naper dan Giorgino Abraham memboyong orang tuanya. Bahkan teman-teman Giorgino Abraham pun juga ikut pergi berlibur. Selama liburan di liburi tetangga itu, Yasmin Naper dan Giorgino Abraham sering kedapatan bermesrahan. Momen mesra Giorgino Abraham dan Yasmin Naper itu direkam oleh Atala Naufal. Melihat TikTok Atala Naufal, tampak Yasmin Naper dan Giorgino Abraham berpegangan tangan. Namun pada video vlog liburan terbarunya, Yasmin Naper kedapatan mengatai Giorgino Abraham. Dikatakan Giorgino Abraham adalah termasuk orang yang jorok. Naper mengatai Giorgino Abraham itu di hadapan sang mama, Teresia. Dikatakan Giorgino Abraham. 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 Terima kasih.